Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyebut ada partai besar akan segera merapat ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, Capres, di Pilpres 2024. Pernyataan itu diungkapkan Andre Rosiade dalam dialog rilis Survei Politika Research dan Konsulting, PRC, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Insya Allah minggu ini akan ada partai besar bergabung dengan Kim, ungkap Andre, dikutip dari kanal Youtube Politika Research dan Konsulting. Andre menekankan, Gerindra selalu komit dengan apa yang disampaikan. Kim duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sehingga membuat kenyamanan, tunggu tanggal mainnya, ungkapnya. Dalam beberapa hari ini, ada deklarasi, imbuhnya. Andre memberi kode partai tersebut memiliki lumbung kekuatan besar juga di Jawa Timur. Partai baru, partai kuat, dan punya kekuatan besar di Jawa Timur, berarti seminggu dari sekarang, sebelum tanggal 24 September insya Allah akan diumumkan, sembungnya. Lebih lanjut, Andre mengatakan setelah partai baru ini bergabung, pembahasan bakal Cawapres akan dibahas. Setelah bergabungnya partai baru ini, barulah nanti Pak Prabowo. Para ketua umum akan duduk bareng mendiskusikan siapa Cawapres Pak Prabowo, baru nanti deklarasi, ujarnya. Sehingga kini, Partai Demokrat masih menjajaki komunikasi dengan dua koalisi di Pilpres 2024. Sejauh ini, Demokrat belum mengumumkan arah koalisi. Masih begitu, juri bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan sedikit petunjuk. Herzaki menyebut kata kunci koalisi yang ditujunya adalah Wo alias Legowo. Menurutnya, dua kandidat baca pres yakni Ganjarah Pranowo dan Prabowo sama baiknya. Kapasitas dan kompetensi keduanya tidak perlu diragukan lagi. Herzaki pun meyakini Sang Ketum, Agus Harimuti, Doyono atau AHY akan mengambil keputusan yang terbaik. AHY sebelumnya berharap Demokrat dapat segera mengumumkan arah koalisi Pilpres 2024 sebab masa pendaftaran Cawapres dan Cawapres dijadwalkan pada Oktober 2023 mendatang. Dia juga meminta agar para kandor Demokrat di seluruh Indonesia kembali fokus pada pemenangan dalam Pilpres 2024. Dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Oleh karena itu, mungkin saya berikan kesempatan Pak Prabowo Sudianto. Baik, terima kasih. Wahai wangga. Surah-wangga sekalian dari media, surah-wangga sekalian dimanapun berada, jadi benar. Ketua Umum Gerindra, Prabowo Sudianto, mengatakan pihaknya tak menolak bila Partai Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun saat ini Demokrat masih belum menentukan pilihannya untuk masuk koalisi pacah hengkang dari koalisi perubahan. Masih begitu komunikasi terus dijalin Demokrat terhadap dua poros koalisi saat ini. Sebelumnya, Partai Gerindra membuka pintu lebar untuk Demokrat apabila ingin bergabung mendukung Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Partai Demokrat masih memerlukan waktu untuk menentukan keputusan jelang kontestasi Pilpres 2024. Muzani pun berharap hal ini tak bertepuk sebelah tangan. Ditambahkan olehnya, Demokrat juga diharapkan untuk segera menentukan arah dukungan Pilpres dan memilih Prabowo. Adapun sebelumnya, terjadi momen kebersamaan antara Prabowo dan SPI saat acara Hutko Pabri beberapa waktu lalu. Dua punawirawan TNI itu terlibat dalam momen kehangatan saat menyanyikan lagu manis sayang karya Kusplus. Rupanya, momen ini pun disambut positif oleh masing-masing partai. Bahkan muncul pandangan bahwa Demokrat berpeluang rapat bersama Gerindra mendukung Prabowo. Baik, ya terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi. Tapi tentang tim pemenangan, kita sedang susun. Ketua timnya juga kita akan bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh. Ya kan, kita akan tentunya pesawat beberapa tokoh itu dan kita akan minta kesediaan yang terbunyi. Jadi ini sudah proses terjalan. Ya, pada saatnya akan kita sampaikan. Semangat ini Wakil Presiden, kita sudah sepakat. Kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi agar kita, mengusaukan berfakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Tidak terang arah dukungan Partai Demokrat dalam Pilpres 2024 mulai terlihat. Namun Partai Demokrat enggan membeberkannya dan masih merahasiakan arah koalisinya. Partai Demokrat baru akan mengungkap arah koalisi itu pada pekan depan. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Bahendra Putra pada Sabtu 16 September. Herzaki mengatakan bahwa saat ini pengurus Demokrat masih menyusun rekomendasi. Rekomendasi tersebut terkait arah koalisi untuk kemudian disampaikan dan akan diputuskan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dalam kesempatan itu Herzaki menegaskan bahwa Demokrat menutup pintu untuk kembali ke koalisi perubahan. Namun Demokrat akan tetap memperjuangkan perubahan dan perbaikan meski bukan pendukung Anis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!